Pemirsa ulama Banten memberi tangkapan terkait merebaknya isu Presiden Jokowi Dodo yang disebut sebagai anggota PKI. Para ulama menyatakan isu itu tidak mendasar dan tidak masuk akal. Menurut para ulama Presiden Jokowi lahir tahun 1961 jauh setelah PKI dibubarkan dari Indonesia. Para ulama Banten menilai isu tersebut sangat tidak berdasar bahkan tidak masuk akal. Menurut para ulama menyebarkan tuduhan bohong soal Jokowi PKI adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi jika yang membuat tuduhan itu adalah umat Islam. Pak Jokowi itu lahir tahun seberapa ya? 1961. PKI dibubarkan tahun 1965. Nah kita tidak masuk akal tentang PKI Balita gitu ya. Nah memang beredar ya. Gambar-gambar. Aidit lagi pidato. Di depannya ada orang berdiri. Tapi mukanya mukanya Pak Jokowi, Jokowi yang mana ini? Padahal tahun 1955. Jadi saya bilang itu huklah. Mau saya pulihkan. Jangan sampai berbuat-buat yang keji semacam itu. Itu dilarang oleh agama, umat Islam khususnya. Janganlah berbuat seperti itu. Itu haram. Kita juga tidak sempat mikir itu. Jadi tidak ada. Jadi kalau masalah hukum itu memang harus penegakan hukumnya harus tegas dan tuntas. Kalau penegakan hukumnya tidak tegas dan tuntas, pasti orang tidak akan jerak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan ketika para alim ulama akan memberikan pencerahan dan tuntun agama tentang keharamannya dari para hukum.